Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel, channel yang membahas kisah-kisah tentang TNI dan Polri. Pada video kali ini, kami mau ngebahas tentang pengalaman tempur Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Ya DC Mania, seperti kita ketahui bersama nih, SBY adalah seorang purnawirawan tentara. Karir militernya berakhir dengan pangkat letnan jenderal. SBY mendapat pangkat bintang 4 sebagai jenderal kehormatan. Itu karena ia diangkat sebagai seorang menteri di era presiden Gus Dur. Banyak yang beranggapan SBY bukanlah seorang prajurit tempur. SBY sering disebut sebagai tentara staff karena lebih banyak menghabiskan karir militernya di balik meja. Sosoknya sering dibandingkan dengan Prabowo Subianto yang dikenal sebagai prajurit tempur Kopassus. Lantas, apakah benar nih, seorang SBY tidaklah pernah mengangkat senjata berperang di medan tempur? Untuk tahu jawabannya, simak terus ya video ini. Ya DC Mania, sebagai seorang tentara, SBY merintis karir perwiranya dari bawah. Ia pernah menjadi komandan peloton dan komandan kompi di awal karirnya di dunia militer. Saat itulah SBY pernah terlibat pertempuran di timur-timur. Pada 7 Desember 1975, Indonesia memulai peperangan terbuka di timur-timur. Peperangan ini bernama Operasi Seroja. Indonesia menerjunkan pasukannya ke jantung kota Dili Timur-Timur. Pasukan TNI bertempur dengan ex-tentara Timur Portugis yang bernama Tropas. Peperangan sengit terjadi dalam perebutan kota Dili. Hanya dalam waktu setengah hari saja, pasukan TNI berhasil menguasai kota Dili. Tiga hari kemudian, giliran kota Baukau yang menjadi sasaran perebutan pasukan TNI. Salah satu pasukan yang ikut dalam penyerbuan ke kota Baukau adalah Brigade Infantri Lintas Udara Kujang 1. Pasukan Brigif Linut Kujang 1 diterjunkan ke kota Baukau menggunakan pesawat Hercules C-130. Pada saat itu, SBA adalah bagian dari pasukan Brigif Linut Kujang 1. Namun, SBA tidak ikut dalam operasi lintas udara tersebut. Ia sedang mempersiapkan diri mengikuti pendidikan Ranger dan Airborne di Fort Benning, Amerika Serikat. SBA saat itu sedang mengikuti kursus bahasa Inggris guna persiapan pendidikannya di negeri Paman Sam. Sepulang dari Fort Benning, SBA menikah dengan Kristiani Herawati atau Ibu Ani Yudhoyono. Lima hari setelah akad nikah, SBA menyusul pasukannya yang sudah lebih dulu berada di Timur-Timur. Laitu SBA saat itu di BKO-kan di Batalion Linut 305 Tangkorak sebagai komandan peleton 2 Kompi A. Di Timur-Timur lah pengalaman tempur pertama SBA diuji. Saat itu, pasukan TNI sedang berhadapan dengan ekstropas yang menjadi gerilialam Valentil. Valentil adalah sayap militer partai Fretilin yang memproklamirkan berdirinya Republik Demokrasi Timur. Saat menyandang pangkat kapten, SBA kembali dikirim ke Timur-Timur. Kali ini jabatannya adalah Komandan Kompi C. Batalion Infantri Lintas Udara 330 Tridharma. Bersama pasukannya, SBA masuk ke dalam hutan Los Palos dalam rangka mengejar gerilialan Valentil. Di dalam hutan, pasukan SBA tidak sendiri. Ia bersama pasukan dari Kompi A yang dipimpin Kapten Endriartono Sutarto dan Kompi B yang dikomandoi Kapten Adam Damiri. Dua orang ini adalah senior SBA di Akademi Militer. Keberadaan Batalion Infantri Lintas Udara 330 Tridharma dalam rangka melaksanakan operasi tugas operasi tuntas. Komandan Batalion Infantri Lintas Udara 330 Letkol Infantri Rus di Astroza memimpin langsung 559 prajuritnya dalam operasi tuntas. Mereka berada di dalam hutan kurang lebih selama 3 bulan. Baru seminggu bertugas di dalam hutan, pasukan SBA berhasil menyergap 16 orang gerilialan Valentil di Kampung Chai. Sampai akhir penugasan Batalion Infantri Lintas Udara 330 Tridharma berhasil menembak mati 4 gerilialan dan menangkap hidup-hidup 117 gerilialan Valentil. Ada satu kisah menarik ketika SBA bertempur di dalam hutan. Kisah ini diceritakan dalam buku biografi SBA yang berjudul SBA Sang Demokrat. SBA ketika itu bersama pasukannya sudah berminggu-minggu berada di dalam hutan mengejar gerilialan Valentil. Selama itu pula perbekalan mereka mulai menipis, sampai-sampai air minum yang dibawa pasukan SBA habis di dalam hutan. SBA sebenarnya sudah meminta tambahan logistik ke markas operasi, namun tambahan perbekalan itu tak kunjung datang. Ini dikarenakan dropping perbekalan di tengah hutan belantara timur-timur tidaklah mudah. Banyak dinamika permasalahan yang terjadi, sehingga pengiriman logistik tidaklah semudah yang dibayangkan. Karena tidak adanya bantuan logistik yang datang, maka lama-kelamaan perbekalan pasukan SBA menipis. Sialnya nih, air minum pasukannya pun habis tak bersisa. Sudah dua hari SBA dan pasukannya tidak minum. Mereka diderah rasa haus yang sangat menyiksa. Mencari air di tengah hutan timur-timur adalah hal yang mustahil, dikarenakan kondisi hutan timur-timur yang tandus dan berbukit-bukit. Dalam kondisi haus tentu bisa mempengaruhi semangat tempur prajurit. Menahan haus adalah pekerjaan terberat dibanding menahan lapar. Jika lapar masih bisa ditahan, namun rasa haus tampaknya tak bisa ditahan. Dalam kondisi tidak minum selama dua hari, pasukan tetap harus bergerak mengejar gerilya lawan Valintil. SBA tak ingin pasukannya diam di suatu tempat, karena ia ingin memelihara kontak tembak agar bisa mengejar musuh. Bergerak di tengah hutan dalam kondisi kehausan, dengan perlengkapan tempur yang berat tentu sangat menyulitkan bagi SBA dan pasukannya. Gejala dehidrasi pun mengancam ratusan prajurit yang SBA pimpin. SBA mulai khawatir. Ia mengkhawatirkan kondisi prajuritnya yang mulai melemah. SBA tetap menjaga moral pasukannya dengan memberi semangat. Sebagai pemimpin, SBA tahu benar perannya. Jika pemimpinnya pun ikut terlihat lemah, maka akan sangat mempengaruhi mental para prajuritnya. Untuk itu, SBA tetap berupaya terlihat kuat dan semangat di hadapan para prajuritnya. Dalam kondisi seperti itu, SBA tahu konsentrasi pasukannya menurun. Yang ditakutkan SBA adalah ketika tiba-tiba ada serangan dari pihak lawan. Ini tentu akan sangat merugikan pasukan SBA. Kemungkinan besar SBA dan pasukannya akan kalah jika sampai terjadi kontak senjata. Bukan tidak mungkin pihak musuh melakukan penghadangan karena gerilyawan Valintil sangat menguasai medan di hutan timur-timur. Karena itu, SBA tetap meminta pasukannya waspada di tengah haus yang mendera. Akhirnya penderitaan yang dialami pasukan SBA berakhir. Di hari ketiga mereka kehabisan air, datanglah helikopter dari markas operasi. Helikopter membawa logistik berupa air, perbekalan makanan dan amunisi tambahan. Ini tentu membuat gembira SBA dan pasukannya. Begitu logistik tiba, para prajurit berebutan air minum. Suasana menjadi riuh rendah. Para pasukan itu tidak lagi memperdulikan situasi sekitar. Mereka hanya terfokus pada air minum. Hal ini membuat SBA khawatir. Kelengahan ini bisa berakibat fatal jika tiba-tiba ada serangan datang. Maka itu SBA pun mengambil keputusan cepat. Ia memerintahkan para komandan peloton dan para bintara diam di tempat dan menghadap keluar, membelakangi para prajurit yang sedang berebut air minum. Ini dilakukan guna mewaspadai situasi sekitar. SBA dan para komandan peloton lalu mengambil senapan serbu dan menyandangnya di tangan. SBA dan para komandan peloton mengambil alih peran penjagaan dari para pasukan yang sedang berebut air minum. Setelah semua pasukannya selesai meminum air, SBA mengumpulkan mereka. SBA memberi tegukan keras kepada para pasukannya atas tindakannya tadi yang berubat minuman tanpa mempedulikan situasi sekitar. SBA meminta para prajuritnya untuk tidak kehilangan kewaspadaan dalam situasi apapun karena hal itu bisa berakibat fatal. Kewaspadaan ini tidak bisa ditawar-tawar, sangat mutlak tugas SBA kepada para pasukannya. Saat SBA memberikan teguran, semua pasukannya hanya bisa tertunduk. Mereka menyadari kesalahannya. Mereka juga malu karena komandannya yang harus turun tangan melakukan penjagaan. Dalam menjalani tugas sebagai komandan, SBA selalu berprinsip menyatu dengan prajurit. Seorang komandan, kata SBA, harus bersama-sama anak buahnya dikala susah maupun senang. Di hutan, saya selalu ada di tengah-tengah mereka. Kalau mereka kehujanan, saya juga ikut kehujanan. Kalau mereka lapar, saya juga ikut lapar. Dengan begitu jiwa kami menjadi satu, solid. Sehingga itu menjadi satu kekuatan yang sangat ampuh, kata SBA. Pola kepemimpinan SBA ini mengacu pada prinsip share hardship. Kalau dalam bahasa Indonesianya, susah senang sama-sama. Dalam memimpin pasukan, SBA juga mengadakan program training in combat untuk mengasah ketajaman naluri tempur prajuritnya. Saat jeda tempur, SBA akan mengistirahatkan pasukannya selama tiga hari. Dalam masa tiga hari masa istirahat, SBA menggunakan satu harinya untuk evaluasi kinerja pasukan selama di medan operasi. Evaluasi ini dilakukan untuk mencari tahu kekurangan pasukannya. Jika sudah diketahui kekurangannya, maka akan dicari solusinya agar tidak ada lagi kekurangan itu dalam tubuh pasukan yang dipimpin SBA. Cara seperti ini, kata SBA, akan menjalin rasa kebersamaan antara komandan dan prajurit. Hubungan baik ini pun akan terus terjalin, biarpun sudah tidak lagi menjadi tentara. Ya, DC Mania, itu tadi sekilas cerita mengenai pengalaman tempur SBA. Semoga cerita tadi bisa menambah pengetahuan DC Mania semua. Akhirul kata, wassalam.